Oke, kita sudah di kelas ini ya. Salah satu pengaruh luar biasa dari civilisasi Roma adalah mengembangkan kekristenan hingga kekristenan menjadi agama terbesar di dunia saat ini. Kekristenan adalah agama nomor satu di dunia. Dan itu tidak lepas dari bantuan dari Roma. Bantuannya di awal justru negatif. Mereka, orang-orang Kristen dikejar-kejar, dimasukkan sirkus, dibunuh. Seperti common criminal, prosecution of the early church, justru menjadi iklan bagi orang-orang Roma yang melihat orang-orang Kristen mati di sirkus secara begitu berani, secara tenang menghadapi kematian. Jadi itu menjadi testimoni yang luar biasa untuk orang-orang Roma. Sehingga banyak yang kemudian menjadi percaya, kenapa sih orang Kristen kok tidak takut mati? Orang Roma sangat menghargai orang-orang yang brave. Dan mereka melihat sendiri bagaimana orang Kristen mati dengan brave. Ditonton oleh puluhan ribu orang itu menjadi iklan seperti itu ya kira-kira. Bahkan orang-orang Kristen yang tidak tertangkap, yang kemudian tidak dimasukkan ke sirkus pun mendapatkan sisi positif dari prosecution, yaitu mereka menjadi lebih serius mengikuti Yesus. Jadi tidak ada yang ikut Tuhan Yesus secara KTP. Itu sesuatu hal yang positif di awal, walaupun di awal Roma mengejar-ngejar orang Kristen. Baru kemudian setelah Konstantin menjadi orang Kristen, prosecution berhenti. Jadi kekristenan bisa berkembang. Apalagi setelah Theodosius membuat kekristenan menjadi agama nomor satu. Agama ofisialnya, kekaisaran Roma. Nah dari situ kekristenan berkembang secara luar biasa karena dibantu oleh Pax Romana. Ada waktu sekitar 200 tahun di mana Roma betul-betul mengalami perdamaian. Ya masih ada peperangan di sana-sini, tapi secara umum mengalami masa damai. Dan itulah masa di mana kekristenan kemudian berkembang. Dibantu oleh Roman Rhoads yang tadi sudah kita bicarakan. By the way, kalau berbicara soal Roman Rhoads tadi saya lupa untuk menambahkan. Lebarnya itu 2,6 meter untuk di luar kota. Kalau di dalam kota harus 4 meter. Itu peraturan dari pemerintah seperti itu. Kemudian yang menarik, 2,6 meter tapi pada saat ada tikungan harus double. Harus 5 meter lebar daripada jalan Roman Rhoads. Satu hal lagi yang menarik, kepentingan komersial. Jadi lembu dan sebagainya. Gerobak-gerobak yang berjalan dengan pelan. Itu hanya boleh berjalan di waktu malam di dalam kota sampai ke radius 1,6 kilometer di luar kota. Jadi setelah itu silahkan boleh siang beroperasi. Tapi kalau di dalam radius 1,6 kilometer dan di dalam kota, berarti tidak boleh beroperasi pada waktu siang hari. Itu hal-hal positif yang dilakukan oleh Roma menyangkut jalan raya. Jalan-jalan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebarkan Injil. Adanya jalan raya, adanya perdamaian, kemudian adanya bahasa yang sama, Latin. Itu semua membantu agama Kristen kemudian berkembang dengan pesat. Semuanya berhubungan dengan Roma. Luar biasa ya. Pengaruh ke-6 adalah inovasi-inovasi di bidang arsitektur dan pembangunan. Arsitektur Roma didapatkan dari Yunani kuno, tapi kemudian dikembangkan. Konkret atau cor juga didapatkan dari sivilisasi Mesir yang sudah menggunakan sebelumnya. China sudah menggunakan sebelumnya sebenarnya juga, tapi mereka mendapatkannya dari via Yunani kuno. Tapi oleh mereka, oleh Roma, dikembangkan menjadi luar biasa. Sehingga corcoran tidak lagi hanya digunakan sebatas untuk lantai, tapi juga untuk tembok. Ditambah lagi ada inovasi di bidang crane. Jadi, corcoran plus crane membuat mereka bisa membangun gedung-gedung menjulang tinggi. Dan itu berpengaruh hingga zaman sekarang ya. Kalau kita perhatikan kota-kota kita, begitu banyak bangunan yang sifatnya tinggi menjulang ke angkasa. Jadi, itu sesuatu yang dimulai di zaman Roma. 7. Di bidang apa? Di bidang hukum. Wah, luar biasa sekali. Seperti apa? Civil rights. Sistem kontrak tertulis. Mengikat. Private property. Kemudian, trial by jury. Ya, itu semua datang dari zaman Romawi kuno. Pengaruh nomor 8. Dan yang terakhir ini. Government. Ya, kemarin kita sudah bicara bahwa Yunani kuno, khususnya Athena, menciptakan demokrasi. Tapi demokrasinya tidak perfect. Bahkan sekarang pun tidak perfect. Kita sudah membicarakan itu. Kenapa? Dari civilisasi Roma, kita mendapatkan sistem pemerintahan. Yang pertama, anti-monarki. Republik. Pemerintahan di mana tidak ada raja atau ratu. Kemudian, balance of power. Balance of power. Jadi, kekuasaan itu dibatasi waktunya. Ya, jadi orang tidak bisa berkuasa selamanya, gitu ya. Ada waktu tertentu. Kekuasaan dibatasi dengan waktu dan dibatasi dengan lembaga-lembaga yang berbeda. Jadi, ada legislative, ada executive, ada judiciary. Itu semua dari civilisasi Roma. Termasuk hak veto. Jadi, banyak hal kita dapatkan dari civilisasi Roma. Satu, apa tadi? Bahasa. Oke, betul ya. Dua, apa tadi? Secara umum, civilisasi Roma mempreservasi Sivilisasi dan pengetahuan dan penemuan dari Yunani kuno. Ya, itu nomor dua. Kemudian, kita masuk ke nomor tiga tadi. Militer. Ya, pengaruh militer Roma luar biasa besar. Saya tambahkan sedikit. Tadi saya lupa membicarakannya. Jadi, pada saat Roma tidak mampu bekerja sama dengan taktik ala mereka. Menggunakan teknologi yang menunjang. Ya, pada saat mereka tidak bisa bekerja sama seperti itu. Disitulah mereka mengalami kekalahan mereka yang terbesar dalam sejarah civilisasi Roma. Melawan siapa? Melawan Arminius. Dia adalah anak dari kepala suku Jerman. Ya, salah satu suku-suku di Germania. Yang dibawa ke Roma, dididik militer Roma. Jadi, dia sangat tahu kelebihan kelemahan militer ala Roma. Dan pada saat dia dibawa kembali ke daerah Germania untuk mengalahkan atau menumpas revolt yang terjadi di sana. Dia malah bergabung dengan suku-suku Germania. Menyatukan mereka. Kemudian, apa yang dia lakukan? Dia membawa militer Roma ke sebuah jalan di hutan di mana mereka harus jalan beriringan seperti ini. Tidak bisa lagi sesuai struktur-struktur yang biasanya mereka gunakan. Nah, karena mereka stretch out ya. Satu barisan seperti itu. Akhirnya mereka bisa dikalahkan. Bagian demi bagian bisa dikalahkan. Taktik militer Roma begitu luar biasa. Dan itu dilandasi kedisiplinan. Dilandasi teknologi militer mereka. Dilandasi juga kerjasama. Ya. Dan itu pada saat tidak ada kerjasama seperti itu. Mereka mampu ditumpas oleh Arminius. Keempat. Tadi kita ngomongin soal Roman Roads. Yang sangat luar biasa. Kemudian nomor lima tadi kita membicarakan kekristenan. Bagaimana Roma begitu berpengaruh terhadap perkembangan kekristenan. Keenam. Kita membicarakan apa tadi? Soal arsitektur dan inovasi di bidang pembangunan. Kemudian tujuh. Kita berbicara soal hukum. Pengaruh hukum. Yang kita rasakan sampai saat ini. Kedelapan tadi adalah tentang pemerintahan. Pengaruhnya luar biasa banyak. Itu pun saya tidak menyebutkan semua loh ya tadi. Hanya beberapa. Ada banyak yang saya tidak apa namanya. Tidak sempat sampaikan. Nah ini menjadi tugas kalian di rumah. PR kalian satu hal saja yang Coach Timo lupakan pengaruh dari Roma yang bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat di sekitar kalian yang secara spesifik datang dari sivilisasi Roma. Coba kalian cari satu saja. Minimal satu. Kalau mau ya bisa lebih. Tapi minimal kalian cari satu hal saja yang tidak saya sebutkan tadi. Yang tidak sempat saya sebutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.